Untuk ukuran pasnya 1,8 kita kasih dengan Demon Eye 360 dengan potongan 2 segmen seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi lagi untuk cara memasang Demon Eye di proyektor atau project billet ukuran 1,8 inci Ini adalah billet emperor 1,8 inci yang akan saya pasang di mobil Nah, tampaknya seperti ini Jadi kita akan buka dulu untuk lensanya Saya akan tunjukkan teman-teman untuk kita memasang agar rekatannya kuat dan mudah lepas Jadi saran saya kalau teman-teman mau pasang seperti ini Sebaiknya hindari menggunakan lem cair Karena kalau menggunakan lem cair ditatkan nya akan jatuh di dalam lensa Nah, kalau misalnya jatuh di dalam lensa otomatis lensanya akan kabur atau kotor Misalnya kalau teman-teman menggunakan lem keras itu Nah, ditatkan nya kalau diteteskan disini nanti dia akan jatuh di permukaan kaca Oke Nah, ini penampakannya Jadi caranya adalah Turun disini kita siapkan double tip ini Nah, jika sudah ada double tipnya Sekarang double tip ini kita pasang kesini Menyesuaikan lingkarannya Nah, ini kita perlu perhatikan agar nanti pada saat memasang disini Kita pastikan bahwa dia tidak kena dengan ini Untuk solenoidnya Karena disini ada batas sampai sini ya Jadi kita perhatikan posisi ujung kabel nanti dari demon ice nya itu Tentu keluarnya di bagian bawah sini Kita mulai dari sini Sekarang untuk bagian demon ice Saya menggunakan demon ice yang 360 Ini yang 12 mata Jadi setiap lingkaran ini untuk dimensi 3 inci atau 2,5 inci Kalau teman-teman menggunakan yang 1,8 inci Berarti harus dipotong Nah, cara memotong Ini ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita perhatikan Biar nanti potongannya bisa nyala Ini sebagai contoh Kebetulan ini adalah potongan atau sisa Dari demon ice yang kutuk seperti ini Yang sudah pernah saya pasang di mobil kali ya Pernah saya pasangkan untuk Proyektor bilet 1,8 inci Yang sudah pernah saya pasang Nah, ini hasil potongannya dari yang model seperti ini Disini ada ujung yang sudah ada plus minus nya Bisa kita lihat Nah, disini bisa kita tambahkan dengan kabel baru Untuk kita solder Ini adalah plus dan ini minus Nah, sekarang kita akan solder dulu Setelah tersolder seperti ini Oke Kita tambahkan dengan lem Fox Biar rekatannya lebih kuat Sehingga meskipun kena panas dari lampu proyektor Itu tidak akan mempengaruhi dari rekatan lemnya Jadi kita taruh Nah, kita taruh dulu Kemudian yang di bagian sini juga kita kasih dengan lem Hati-hati nanti lampunya terkena Kita akan kasih isolasi bakar untuk mengamankan dari ujung solderan ini Okay Ini dia untuk hasil pemasangannya Jadi untuk cara pemasangan seperti ini Ini dijamin awet Nggak akan copot Nggak akan jatuh Nggak akan terlepas Karena sudah ditambahkan dengan double tip dan juga lem Fox Dibanding kita menggunakan lem cair Itu dikhawatirkan menetes mengenai kaca dari biletnya Dan itu akan membuat biletnya kabur Kalau seperti ini itu lebih kuat Oh iya Jadi untuk lingkaran 1,8 ini Bisa kita terapkan untuk bilet 1,5 atau 2 inci Jadi pemotongannya kita memotong 2 segmen Karena untuk yang tipe 360 itu ukuran normalnya adalah untuk 3 inci Dan ini terdiri dari 4 segmen Setiap segmen itu ada 3 led Nah setiap 1 resistor Disini ada resistor Itu untuk peruntukan 3 lampu led Berarti kalau kita potong diantaranya Nah kebetulan ini sudah ada tanda Ini Nah kita bisa potong di tanda titik warna kuning ini Lalu kita hitung lagi 3 led untuk 1 resistor Nanti dia sampai sini Kita hitung lagi sampai sini Potongnya berarti di sini Nah ini untuk yang terakhir Kebetulan yang saya gunakan ini adalah potongan Jadi dari lingkaran 1,8 itu Kita mengambil 2 segmen Hasilnya seperti ini Kalau 3 segmen itu terlalu panjang Dan disebabkan nanti pada saat pemasangan itu akan menimpa dari potongan yang lain Jadi untuk ukuran pasnya 1,8 kita kasih dengan demon eye 360 dengan potongan 2 segmen seperti ini Oke sekarang kita akan pasang kembali dan kita akan lihat Insya Allah nanti saya akan buatkan tutorial khusus untuk membuat rangkaian relay dengan demon auto off Jadi pada saat lampu utama dinyalakan maka demon eye nya akan otomatis off Seperti ini ya Sekarang kita akan coba tes nyalakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!